Lombok menjadi salah satu tempat pilihan untuk liburan lebaran tahun 2022 ini. Kita berangkat tanggal 2 Mei 2022 dan inilah bandaranya di kota Lombok. Perbedaan waktu di Lombok ini satu jam lebih cepat dari Jakarta, sama dengan Bali. Lombok tidak hanya memiliki wisata pantai, tapi juga ternyata ada desa-desa wisata yang bagus juga. Di Lombok kita nyewa mobil beserta supirnya dan supirnya merekomendasikan yang pertama ini adalah desa Sukarara. Lokasinya di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Desa Sukarara ini adalah satu dari tiga desa wisata di Lombok, dua lainnya adalah desa Sade dan yang satu lagi desa Banyu Mule. Untuk video desa Sade sudah aku upload, jadi kalian bisa nonton bagaimana keunikan di sana dan apa perbedaannya dari desa Sukarara ini. Kalau ditanya apa yang bisa dilakukan di sini, di sini kita bisa menenun dan diajarkan oleh Ina. Jadi ketika kita masuk, kita akan melihat pendopo-pendopo ini dan biasanya ada beberapa Ina yang sedang duduk menenun. Di dalam ini terdapat kerajinan tangan yang sudah dibuat oleh para Ina yang ada di sini. Di sini juga lengkap dengan toiletnya dan toiletnya seperti ini. Selain belajar menenun, di sini kita bisa memakai pakaian adat suku Sasak. Pakaian adat untuk perempuan dinamakan Lambung dan untuk pria dinamakan Pegon. Lambung terdiri dari terusan hitam tanpa lengan dengan kerah berhurfi, dan kain pelung, dan dengan selendang bermotif, bagian bawahnya pakai songket sampai lutut. Biasanya untuk suku Sasak ini menyambut tamu. Dan untuk pria bernama Pegon. Jadi pakaian ini dipakai ketika upacara adat atau bangsawan suku Sasak. Di sini juga bisa beli kain yang sudah dibuat oleh para Ina dan kita bisa lihat-lihat di belakang banyak etalasenya. Dan yang terakhir jangan lupa untuk berfoto di rumah adatnya seperti ini. Kain tenun dari desa Sukarara ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu terdapat benang emas di motif kain tenunnya. Di desa Sukarara ini, menenun adalah syarat utama, syarat wajib untuk menikah. Jadi dari kecil para wanitanya sudah diajarkan untuk menenun. Di sini semua penduduknya ramah dan kita diajarkan mulai dari memasukkan benang dan membuat motif hingga menjahit. Dan kegiatannya seperti ini. Sekian cerita hari ini di desa Sukarara. Jangan lupa nonton video berikutnya di desa Sade yang tidak kalah uniknya. Thank you for watching. Bye!